podcast polisipulnya podcast salam presisi masih dengan seragam hitam hitam-hitam tapi manis iya iya kalau kemarin nih kita sudah lebih mengenal tentang KBR masih dengan masih di remote tentunya juga Nah sekarang kita dengan salah satu soal fungsi saudaraan Mas Ian sama KBR juga yaitu di Jibong dan sekarang sudah ada narasumbernya yang langsung yang expert di bidangnya yaitu Aibda Jarwoto ya PS panit dua subden Jibong Satbrimob Dapolda deh iya Halo Bapak Salam sehat ya gimana kabarnya nih baik-baik sekali ya Alhamdulillah wesson biasa iya coba sekarang bisa apa dulu sedulur cukup yang ada di rumah nih biar lebih mengenal pesawat Jarwoto Halo saya saya dari anggota Gana Aibda Jarwoto nama saya ah dari subden apa nih dari subden Gegana Oh subden Gegana ya sudah Jibong subden Jibong Oh ya semen Gerana sudah Jibong salam sehat salam sehat salam semangat semangat dan bahagia ya pastinya itu paling penting harus bahagia ya Pak Jarwoto nih ya ya saya manggil Pak Jarwoto aja ya Oke saya mau nanya-nanya sama sedulur Jogja mau lebih kenal tentang Jibong kan karena selama ini kalau di Bremob itu karena taunya yang bawa tameng tuh PHA-nya doang kan kemarin sudah sama KBR nah di KBR tuh kemarin sempat bilang ini kita selalu bersama-sama dengan Jibong nih Wah ini seperti soulmate-nya nih sekarang kita tanya Napa kalau untuk Jibong sendiri nih Bapak udah berapa lama nih Jibong saya mulai 2008-2008 menjadi berapa tahun tuh 15 tahun iya udah udah ngotok dong ya sudah udah ngotok ya kalau di Jibong ini struktur organisasinya gimana seperti apa sih Pak dibawa Pak apa ya yang pertama adalah dari bimob dulu ya bimob Oke dipimpin oleh kompespol dan satrimob kita iya kompespol Imam Haji Sika Pak Imam ya di bawahnya wakilnya AKBPR Koko Oh Pak Koko kemudian ada di bawahnya lagi nanti ada kasubak Ren kabak-kabak ob ya oke kasubak Renmin ya terus kemudian ada ada kasih-kasih kasih kasih propos kasih TIK kasih Kejas Oke kasih yang mah kalau terus kalau Jibong ini dibawahnya di bawahnya apa nih bawah lagi ada detaksemen Gegana otomatis main ke sana terus batalon A tadi gondolong Oh iya batalon B itu ada di Sentuluk Oh iya batalon B itu ada di Sentuluk Oh iya batalon ya jauh paling jauh ya terus kemudian disini batalonsi nc belakang disini berarti dari dansat Wadansat Kabak Ops terus ada kasubak Renmin ada detaksemen Oh ya kasih-kasih kemudian ada batalon batalonsnya mulai dari ABC ada detaksemen Gegana kalau di dalam Gegana sendiri itu ada subdennya apa aja itu ada subden Jibong subden KPR ya subden vanteror vanteror dan subden bantek empat ya oke Oh iya iya masih saudaraan sama KBR di satu masih satu gini ya dalam Gegana kemampuan di Gegana Oke terus kalau di Jibong sini tuh ngurusin apa sih Pak namanya Jibong ya penjinak bom namanya ibu ya Jibong iya masalah penjendakan bom penjendakan yang terjadi di masyarakat khususnya di Jogja karena ini adalah satuannya Satu Jogja Oke berarti kalau Jibong itu apakah bom yang di yang digunakan ini yang diurusin itu hanya bom-bom yang tanda kutip yang terorisme itu atau yang ada bom-bom kayak maya penemuan apa sisa-sisa perang itu lupa kadang itu Oh iya Nah itu gimana tuh itu yang namanya bom ada dua Oh bom ada dua Oke bom militer Iya sama bom rakitan ya yang terjadi itu karena adanya bom rakitan namanya bom bom militer yang jelas untuk kepentingan militer dalam pertahanan agar ini Oh itu itu yang bom militer itu yang kadang ini apa ya kadang itu jadi bisa granat di itu ditemuin kebun kayak gitu mungkin jasa perang ya zaman dulu gitu oke masyarakat mungkin menggali lah makanya untuk masyarakat kalau menemukan seperti itu langsung eh amankan lokasi dalam arti jangan sampai Hai di misalnya diambil juda-juda seperti itu Oh ya karena bentuknya sudah eh Hai karena karat Iya ya sudah enggak sesuai speknya iya iya betul-betul dia harus ada penanganan khusus namanya bom militer hendaknya itu itu enggak ada kebularisannya sampai kapanpun jadi masih bisa meledak Oke itu pengguna itu pengetahuan baru juga ya ternyata ya tidak bisa sembarangan hanya tempat disitu langsung eh amankan lokasi ya laporan ke langsung terdekat posen gitu atau mungkin pak yang penting tidak boleh memegang atau mendekat di tempat tersebut Oke berarti harus tetep eh jangan diotak-atik biar intinya itu oke terus kalau penanganan bom sendiri ada SOP nya enggak sih Pak kalau ada penuh anu itu dari jibom sendiri ada yang kedua adalah bomnya tadi baru bom militer iya bom rakitannya gimana nih rakitan itu nanti dibuat dibuat oleh sekelompok orang ya untuk kejahatan ya aktivasinya otomatis dibuat serah sia mungkin biar tidak diketahui orang jadi orang itu akan mungkin bisa mengambil padahal bom tersebut aktivasinya anti angkat anti guncang jadi itu kalau bom itu aktivasinya tuh macam-macam macam juga kalau selama ini iya kan kok di film-film di ini kita katanya kok aktivasinya di pencet tombol bedak ya ternyata kalau bom sendiri tuh macam aktivasinya ada apa aja yaitu anti angkat anti angkat guncang pakai timer juga bisa waktu oh iya 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 nanti waktu ditutupkan jam berapa kalau kita ada tas ya itu ada kabel ya jangan sekali-kali untuk memindahkan mengangkat ya apalagi membuka ya sudah gimana itu ada kabel terus jamnya setelah detik ya udah tinggalkan langsung amankan lokasi mundur semua laporan ke pulisan terdekat nanti laporan pulisan terdekat nanti akan lapor ke cipur Oke berarti selain selain laporan apa dituntut harus tetap tenang menghadapi situasi di bahasa unit jibom itu tetap juga harus bercepat ya reaksinya banyak oh iya tadi ini Pak di jibom sendiri ada berapa personel 25 personel 25 personel terus kalau mau untuk menjadi seorang apa personel anggota jibom Apakah ada kualifikasi khusus yang jelas harus anggota bimok harus anggota bimok harus anggota bimok terus yang kedua eh dia harus Hai nek pinter relatif ya iya pinter relatif betul iya iya bisiknya juga bagus berkaitan dengan nanti apabila jadi operator satu dengan menggunakan bodi amor itu harus kuat juga kera ini bodi amor operator satu nanti kita bawalan diajak lihat-lihat alat Oh iya tapi belum selesai ini belum selesai ini tapi terus kemudian kalau di jibom sendiri gitu ada latihan khusus ada nanti itu didapatkannya itu waktu di pendidikan atau setelah dia udah masuk di jibom tadi pendidikan dasarnya saja Oh dasar aja nanti nanti lebih spek kulasi lagi nanti ikut kejuruan Oh kejuruan ya iya iya untuk peningkatan kemampuan lagi ya spesialisasi berarti 20 anggotanya udah sebagian besar udah udah ikut kejuruan udah baru penambahan anggota baru itu belum nanti berikan materi dasar itu nanti ada kesempatan kita kirim kejuruan ini ada kerjasama enggak sih Pak dengan instansi luar gitu kalau di KBR kan kemarin itu kita ngobrol di belakang layar ternyata bekerjasama dengan GM teknik nuklir dan apa BB veteriner di balai besar veteriner Nah kalau dari jibom sendiri ada ini enggak sih kerjasama kerjasama gitu atau memang khusus eksklusif di kepolisian aja gitu Hai dalam kepolisian kita juga eh bersama dengan security satpaham Oh iya kalau ada pendidikan kita bekali TPTKP Oh jadi mana kalau menemukan bagaimana kalau eh gimana caranya ya penanganan pertama kalau ada iya iya itu ya Pak ya iya ada pertemuan bus pasca ledekan itu tabrikan Oke sebatas sebagai seorang security Oke wah luar biasa ini kita boleh lihat alat-alatnya boleh boleh silahkan ayo Pak 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 kalau aku nemani saya dong Oke geng bentar dulu deh nanti kita kita bakalan lihat alat-alatnya lanjut di segmen kedua Oke ayo 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 ya Oke Pak sekarang kita mau lihat ya disini ada deteksi proteksi penjina ya deteksi proteksi penjina Iya itu itu memang apa tiga kayak gitu tuh ya Tiga itu tuh memang kayak apa namanya ada tahapan-tahapannya pertama diteteksi kayak gitu Pak yang pertama kita mendeteksi deteksi menggunakan gunakan kalau kita menemukan ya barang mencurigakan untuk mengetahui itu eh menggunakan unsur bom atau tidak kita menggunakan apa nih X-ray X-ray Oh ini apa ini langkat ini setelah sken apa meh flashkan 15-15 ya terifatkan 15 Oh jadi yang untuk mendeteksi dulu ya ya mengetahui isi dalam kemasan tersebut Oke ada unsur bomnya atau tidak ini yang alat deteksi deteksi kalau sudah sudah ternyata Wah ada mencurigakan ya namun demikian sebelum kita ambil deteksi operator satu harus memakai ini untuk memasang eh X-ray tadi harus memakai proteksi baju proteksi namanya Oh di amat EOD 9 9 EOD 9 ini baju protektornya ya ini dulu nggak kelihatan operator satu di di sini ya dalam pemasangan X-ray Oke terus nanti diskrator termasuk nanti tali yang berkaitan untuk rigging Oke jadi sebelum memasuki suatu tempat mau apa sterilisasi harus pakai ini dulu Iya kalau sudah menemukan benda yang dirugai sebagai bom Oke harus berat ya berapa kilo nih 47 Oke berat banyak ya 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 tinggal nanti ukurannya smx2 nah itu bisa tidak bisa membayangkan berarti Hai ini yang menembak kenapa ada kamera disini Robert surveillance robot surveillance yang mana ini 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 kecil mungil ya ya ini dilengkapi kamera ya gunanya untuk melihat iya coba ke tempat atau ruangan yang dianggap bahaya tuh nih kan kelihatan kan kameramennya di belakang lu hahaha saya dalam arti bayar sejak tak bahwa tetap oke tetap api ini termasuk kimia bukti redaktif ya ini operasinya terjadi lekarkan pun yang saya ini bukan jiwa Oh iya 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 adalah selamatan jiwa iya selamatan orangnya di sini pengoperasional apa pengoperasinya kayak ini ya kayak main mobil-mobilannya betul maju mundur belakangan diri itu Lori waktu kecil dulu eh menggunakan apa namanya itu apa Pak remote-kontrol Namiya Amiya Ampun aku kelihatan lebih tua banget Oke tres ini yang untuk surveillance yang kecil ini ini robot ini Pak ya kalau yang dikotak-kotak ini di depan ini Pak Mas minta tolong Mas Pak minta tolong ya Pak ya siap boleh kan Pak maaf ya Pak main detektor main detektor dari Jerman untuk mendeksi logam di bawah tanah ya jadi kayaknya itu kalau di kita untuk ranjau ya untuk ranjau ya bukan untuk mencari mas ya kayak alat yang biasa dipakai buat nyari mas itu kan betul oh gitu jadi nih oh dirakit ya Pak ya ya kayak dulu rangkai ya dirangkai dulu pakai baterai atau dicas obat raih Hai Oke maafkan merepotkan ya Pak ya ini untuk menjawab rasa penasarannya para sedulur di Jogja ini masih banyak kalah telat yang akan kita tanya-tanya umpun dan mumpung ada di sini soalnya kalau enggak kesini ngebokal tahu itu Pak salah sini balik sini juga boleh eksklusif pada siapa jangan-jangan masyarakatmu boleh-boleh jadi kalau mamanya ada eh kadang ada kunjungan ya iya betul iya betul yang berkat anak sekolah Oh mahasiswa dipersilakan masyarakatmu boleh-boleh tahu peralatan seperti apa namanya apa gunanya untuk apa itu Oh gitu ya menemukan loker yang di dalam underground Iya oke terus kalau semuanya nih ada ada masyarakat nemuin apa namanya eh apa bom di dalam bukan bom sih lebih ke ini bom militer ya bilang itu kan kita menggali rumah sih iya menggali tukang-tukang bangunan kita menggali menemukan benda bulat seperti itu ya itu patut diduga kok apa karena sudah lamanya kena karat ya bentuknya sudah enggak seperti aslinya seperti itu namun itu sangat-sangat bahaya Oh gitu ya karena masih itu masih aktif walaupun udah lama banget gue katakan pernah kan sisa peninggalan di perang dunia ke-2 itu hendaknya itu ada TNT jadi itu enggak ada expirednya Oke itu guys tidak ada expirednya jadi kalau teman-teman semuanya yang menemukan di halaman apa di dalam tanah gitu kan kadang lagi gali-gali apa ada kok dicurigai jangan langsung asal diambil langsung lapor polisi ya itu setelah setempat biar unit jibom langsung ke sana terus nanti kalau udah ada dapat laporan gitu itu diambil bomnya atau dimusnahkan di tempat ya kita ambil Oh diambil eh kita disposal disposal ya itu untuk menghancurkan biar sehingga kita baru berusaha Oh ya 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 oke itu ada tempat khusus nggak sih ada kita di di daerah Gunung Kidul Oh daerah Gunung Kidul ya daerah tepus Oh jadi dia kanan kiri Pembah Bukit Oh berarti kita harus eh datar rendah harus dataran rendah tidak boleh di dataran ya karena nanti eh sifatnya bisa bisa ngancurin ke sekitar dia ya Oke fragmentasinya ledaan fragmentasinya casing-casingnya nanti nyebar kemana-mana ah amari kena masyarakat kita nanti Oh begitu ya itu pun nanti eh bukit-bukit itu pun masih digali masih digali-gali-gali dikasih eh dream apa gimana masir-masir dalam karung kanan kiri betul-betul Oh jadi kayak tanggul gitu ya betul-betul itu safety betul-betul sini masih di tinggal cobaik sama Pak Jarloto kalau Pak Jarloto kirian kasih ya nanti ada temennya Iya dong di sini deh kayaknya terus kalau yang ini apa nih Pak yang tas tas coklat nih ini superangkat alat Oh diskraptor ini oh diskraptor ini oke untuk menyimpan peralatan yang berada di sini Oh ini apa ini pak diskraptornya diskraptornya ini tadi udah kita kan diskraptor itu gunanya untuk apa Hai untuk menghancurkan mencerai beraih untuk pemasangan untuk menghancurkan dan mencerai berakan Oh ya ya kita setelah melaksanakan X-ray 15 ini kalau tas tersebut sudah dinyatakan ada empat unsur bom ya kita wajib diskraptor ini Oke Pak Jarloto dia sini lupa unsur bom nih buat saya bakal masih ingat power power Aboleh tren kan PS sitingkat PS Oh bisa ya Oke ini atau ini atau eksplosif atau handaknya eksplosif dan yang sesuanya switch Oh ya ini ini hasil iksri Oh ini hasil iksri ya dalam tas dalam tas dan yang ini sudah ke empat unsur bisa berbaterai powernya itu tadi ya terus ini inisiator atau detonator laku misalnya ya pemicunya ya detonator eksplosif eksplosif ya handaknya rendaknya kemudian rangkaan listrik switching-nya switching-nya Oh begitu jadi emang ada kategorinya ya teman-teman seluruh Jogja yang bisa dikatakan dan itu adalah harus memenuhi 4 unsur-4 unsur tadi eh Pak berdiri Pak capek ya oke wah ini Pak Gatoni semuanya hafal ya Pak ya Pak mengawai jadi kita ini harus mainannya anggota jibom lagi ya bahasa karena makanannya tiap hari tiap ketemu untuk latihan juga harus kita asah terus ya 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 dalam pak di jibom tersebut kameranya nanti nggak kelihatan ganteng ya ya gitu terus apalagi ini 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 robotnya robotnya kalau lucu bagi alat pendukung kita alat pendukung ya proteksi proteksi penjina pendukung deteksi proteksi penjina alat pendukung nah ini gunanya gunanya tekan jadi untuk memindahkan Oh memindahkan anunya yang barang yang diduga untuk meminimalisir korban jib betul ya setelahnya letih ledakan yang rusak ini beli lagi ada lebih besar lebih tanggih ya ada tapi kalau mungkin jangan kan jiwa ya jadi klingking tuh nggak bisa jatuh iya betul-betul banget coba jaru waktu Pak boleh dipraktekin ada ada tas apa-apa gitu nggak itu ya ya Oke siapa yang mau ini siapa yang mau mempraktekan memang memang mengoperasi nolkan kan disini kalau diberi mob itu banyak-banyak-banyak-banyak mas-mas ganteng tapi maksudnya bukan ini kan tidak tidak menutup pemungkinan hidup di masa yang akan datang polon juga bisa masuk ke saat kerja bosnya enggak pindah-pindah nanti jangan kasihan nanti nggak ada nanti nggak ada yang jadi hostnya Pak oke ada kangen nanti sama saya kangen sama Mbak betulnya iya iya wah ini alatnya nih nih kameranya sini Oke mas maaf ya kita merepotkan Oh jadi bisa di ini operasional kan jarak jauh dari jauh dari jatuh aman berapa lah berapa jaraknya berapa 100 meter masih mampu 100 meter masih mampu oke maaf ya Mas ya eh apa lebih jauh lagi ini kisirnya langsung apanya nih otaknya ya ini di semuanya ya Hai hadir terangkapi kamer gimana 30 ya ini robotnya dioperasikan untuk mengambil tas nih disana itu seolah-olah itu adalah benda yang dicuri dan ini alatnya bisa dioperasikan dengan radius jadi untuk safety-nya nih safety-nya teman-teman dan jibom oke ini seru ya pak ada 6 kamera dan ini bisa kelihatan banget loh oke 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 itu kayak ada ininya ya ada kayak kerennya ya berapa lama belajar kayak gini pak Jarwoto Pak Jarwoto iya oh iya mbak saya dari tadi saya dari tadi dulu saya dari tadi dua bulan dua bulan cepet banget sih dua bulan bisa ini kayak gini hebat pernah gak sih ada pengalaman yang paling susah banget waktu menghadapi ada laporan nih terus ada pengalaman yang kok agak menjangkau agak susah yang berkesan yang yang lucu ada gak yang tumit mulut ya ya minggu kok yang lucu yang lucu aja pernah gak betul pas saya penindakan bukan saya oh iya dari rekan-rekan dari jibom pada waktu panggilan karena ada agak naik ya dikira itu jalannya itu keras ternyata jalannya itu masih lembek dalam ini robotnya ini jalannya contohan jadi masuk seperti itu oh itu waktu jadi robotnya jadi kotor semua jadi gak gak dilihat itu udah kayak off-road itu ya ini ini jadi angkat ya berapa kilo kira-kira bisa mengangkat ini apa mengangkat bom berapa kilo nih untuk beban kebebannya kalau 7 kilo masih mampu juga oh ini langsung disetorin nih iya dipersilakan dipersilakan oke lakaran ya ini ada jepitnya gitu oke kita ambil sudah sungguhnya bukan dihadapkan kalau dikasih ke kita namanya juga bubuk di orang ngambil aja pakai rabat penurunan kategori oke ini cuman praktek ya semua kalau aslinya gak dikasih ke kita bakal dikasih ke tempat yang lebih jauh lagi di lapangan di lapangan ya halaman terbuka terbuka terus nanti akan melakukan prosedur lainnya ya diskrupter wah seru sekali pernah gak sih pak keluarga gitu mamanya tiba-tiba nih dipanggil sama pimpinan gitu ini tanggal ini kita harus ada temuan ini mencurigakan harus ini ada teroris penggerupakan teroris kita harus datang gitu lah terus keluarga kan mesti deg-degan itu boleh kenapa boleh gak sih begini mbak ya dibilang lucu ya lucu dibilang agak-agak gimana sama istri juga seperti itu memang kadanya pada waktu itu saya mau nyumbang nih ya mau kekendangan ya padahal kita sudah bersusah payah ya udah rapi ya udah rapi bajunya pun pilih yang terbaik yang terbersih kita kurang 10 meter mau belok ternyata ada panggilan yang berkaitan ada temuan ya otomatis kita balik keluarga minggu wow boy kenapa ya ada temuan udah kita balik gak usah itu dulu tugas dulu ya sudah nanti untuk ke resepsi nanti malam juga bisa kalau masalah ini kalau seperti ini segera betul segera karena menyangkut nyawa keselamatan orang banyak itu harus diutamakan oke berarti udah cinta banget sama ini ya subden jibom ya Pak Geroz gimana sudah cinta cinta Pak Geroz cinta dengan jibom oh cinta negeri oke Pak Geroz nih udah lama juga di jibom sejak tahun 2003 lebih lama lagi lebih lama lagi ya 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 ini pada betah-betah di jibom ya ini ya iya oke mungkin untuk yang terakhir nih Pak bukan bukan kata-kata terakhir ya bukan sesi terakhir untuk hari ini ada gak sih yang mau disampaikan untuk masyarakat saya minta himbawan lah ke masyarakat saya minta himbawan ke masyarakat mengajak masyarakat untuk lebih apa ya tidak menggampangkan menyebelekan kadang kan alah paling emosinya kuih gitu kan padahal bisa jadi kita gak tau apa kan ayo Pak monggo ya saya mengimbau pada masyarakat wabila menemukan ya bom ya atau benda yang juriga bom harapkan menjauh ya jangan sampai kita malah jadi sok kalawan sok berani kita buka ternyata bom tersebut adalah bom beneran meledak sudah selesai mau tua mau muda ganteng kecil kalau sudah meledak sudah selesai tidak bisa diulangi itu ya makanya harapkan amankan lokasi laporkan ke polisi yang terdekat biar nanti kita akan menangani benda tersebut dengan urut-urutan SOP di kita ya untuk meminimalisir korban jiwa dan keselamatan itu pesan dari kami dari subden jibom giganam brimog wah luar biasa sekali itu ingat ya semuanya jangan jadi sok pahlawan iya nyawan nomor satu kalau ada apa-apa nggak usah sok-sokan dibuka langsung lapor juga jangan sungkan juga bisa langsung kalau mamanya mungkin dekat dengan sini bisa langsung kesini bisa ya pak jadi gak mesti harus ke polsek dulu ya pak ya karena terdekat sini kan juga bisa bisa polsek bisa langsung ya babinya juga bisa lapor pak babinya iya betul ada pak babinya jadi jangan sungkan terus juga kalau yang ada sekolah mau main kesini boleh enggak boleh dengan kirim surat aja ya pak ya kirim surat udah-udah nanti pas waktu yang ditentukan tidak bersamaan tugas oke ya apa gratis jadi jadi misdurur Jogja buat buat kalian semua di sekolah yang mungkin ini ada bu guru-guru pengen datang kesini boleh tinggal bersurat aja berkirim surat cinta sahabat-anak sahabat masyarakat melayani masyarakat juga selamatan kita semua keren banget tuh semuanya wah luar biasa terima kasih banyak Pak Jatot terima kasih maaf kasih banyak ya mas mas semuanya yang disini terima kasih semuanya oke seluruh Jogja sini dulu dari tadi aduh terima kasih seperti ini ternyata disini bisa ngelucu juga oke baik seluruh Jogja terima kasih untuk episode kali ini lebih dekat dengan Jibom Gegana Brimopolda D.I.E sampai ketemu di episode selanjutnya tentunya dengan narasumber dan informasi yang lebih baik dan menarik lagi selamat siang selamat sore Assalamualaikum bye-bye